Stok CPO abnormal, ekspor bebas pajak jadinya sia-sia nih. Dikutip dari CNBC Indonesia, keputusan pemerintah menolokkan penghutan ekspor badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit BPDPKS direspon datar oleh pelaku usaha maupun pengamat. Pasalnya, dengan hanya pemangkasan tarif ekspor BPDPKS tersebut tak akan bisa mempercepat pengosongan tanki-tanki CPO. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Gabgi, mencatat stok akhir minyak sawit nasional per Mei 2022 melonjak jadi 7,23 juta ton dibandingkan posisi April 2022 sebesar 6,10 juta ton. Sementara itu, harga CPO hari ini terpantau naik setelah anjlok ke posisi terendah di MYR 3.500-an per akhir pekan lalu. Trading Economics mencatat, harga CPO hari ini, Senin 18 Juli 2022, naik ke MYR 3.837 di sesi perdagangan siang, 12.20 WIB. Kita lihat lagi nanti sore, kalau mengangkat TBS, tandaan bawah segar ya efek penghutan ekspor jadi nol. Tapi karena kondisi stok kita saat ini sangat tinggi, maka perlu juga kebijakan relaksasi untuk memperlancar ekspor, kata Sekjen Gabgi, Edi Martono kepada CNBC Indonesia, Senin 18 Juli 2022. Eksportir lanjutnya membutuhkan kepastian izin 1 hingga 2 bulan sebelumnya untuk memudahkan negoisasi kapal. Dengan kondisi stok yang abnormal, maka ini harus dikejar, agar stok segera turun, pastinya dengan ekspor yang lancar. Kendala ekspor sekarang utamanya adalah masalah angkutan, ujarnya. Selain itu, dia menambahkan, hanya dengan PMK nomor 115 garis milik 2022, tidak bisa langsung mengosongkan stok ke posisi normal. Pemerintah imbuh dia perlu menghentikan dulu sementara kebijakan wajib pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Domestic Market Obligation, atau DMO. Paling tidak, sementara dihilangkan dulu sampai stok CPO mendekati 3-4 juta ton. Kalau stok tetap tinggi, akan menghambat kenaikan harga, kata Edi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Paspi Tungkot Sipayung menambahkan penguatan harga CPO hari ini adalah anomali. Anomali, ya, berarti China dan India benar-benar borong CPO Indonesia untuk isi stok mereka. Berita Indonesia akan masuk B35 juga ternyata sudah trending isu 3 hari ini. China dan India yang stoknya masih 40% di bawah normal, takut kehabisan CPO, ya, makanya langsung borong, kata Tungkot kepada CNBC Indonesia. Senin 18 Juli 2022, levy atau penghutan ekspor 0 pada saat tren harga CPO turun bisa kontraproduktif, katanya. Sebab, dia menambahkan persoalan stok yang melimpah sekitar 8 jutaan ton saat ini jadi masalah kritis, di mana TBS petang.